Pemirsa Dandim 0419 Tanjab melakukan patroli daerah rawan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di wilayah Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Peninjauan dan pegecekan fisik daerah rawan Karhutla ini gudang menjegah secara didih terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sebagai salah satu wilayah yang rentan terjadinya kebakaran hutan dan lahan Karhutla, Kodim 0419 Tanjab melaksanakan pemetaan mapping daerah rawan Karhutla. Pemetaan dilakukan langsung oleh Dandim 0419 Tanjab. Salah satu daerah yang menjadi sasaran perinjauan dan pegecekan fisik daerah rawan Karhutla adalah desa Sukandungur yang berada di wilayah Kejabatan Kuala Betara yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanjung Jambung Tibur. Dandim 0419 Tanjab, Letkol Arpet Dwi Sutaryo, mengatakan patroli bertujuan untuk mengetahui secara real kondisi di lembaga. Sehingga jika sewaktu-waktu terjadi Karhutla, Kodim 0419 Tanjab dapat mengantisipasi bersama tim Karhutla lainnya dalam penjegahan. Untuk menghindari terjadinya Karhutla, Dandim 0419 Tanjab juga meminta kepada masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahat dan kembang bakar. Selain itu, untuk perusahaan yang beraktifitas di Kabupaten Tanjab Parat dan Tanjab Timur, khususnya perkebudan, untuk tetap waspada dan bergerak cepat jika terjadi Karhutla. Ditegaskan Dandim 0419 Tanjab, Letkol Arpet Dwi Sutaryo, kebakaran hutan dan lahan menjadi tanggung jawab bersama. Untuk itu yang berkatakan mencegah jauh lebih baik daripada memadamkan. Jangan mengantisipasi dalam waktu dekat ini, kemungkinan akan musim kemarau, sehingga di sini sekarang kami masyarakat mapping, kemungkinan medan-medan mana, lokasi mana yang rawan kebakaran. Dan juga saya imbu kepada masyarakat, mari sama-sama kita jaga wilayah kita, mari sama-sama kita jaga lahan kita masing-masing, bertanggung jawab hindari pembakaran lahan dalam rangka membuka pertanian. Bersama-sama kita bisa menjaga wilayah yang kita cinta ini dari kebakaran hutan. Sementara, Kadeh Sungai Dukun Kejabatan Kuala Bentara Kabupaten Tanjab Parat, Syafrudin, yang mendampingi Dandim 0419 Tanjab saat patroli mengatakan, daerahnya merupakan wilayah yang menjadi langkaran Karhutla, sehingga dekat adanya patroli tersebut sebagai upaya mengimbau dan penjagaan sedilih mungkin, agar tidak terjadi Karhutla. Izin Pak Dandim, terima kasih atas kedatangannya yang mau ke desa kami yang agak jauh ini, yaitu perbatasan Tanjab Timur, Tanjab Barat. Terima kasih, mudah-mudahan dengan himbuan Pak Dandim dan Pak Dandrim tadi, bisa kami jalankan sesuai aturan. Terima kasih. Terima kasih.